Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-314 pada selasa 3 Januari 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Ada berbagai hal baru yang terjadi, seperti Ukraina dan Uni Eropa yang mengadakan KTT, hingga Rusia yang mengakui adanya kenaikan korban tewas dalam serangan di Makivka. Berikut rangkumannya. Ukraina dan Uni Eropa sepakat akan mengadakan KTT di Kiev pada Februari 2023 mendatang. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky sebelumnya telah membahas rincian pertemuan KTT itu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen lewat panggilan telepon. Saya bercakap hari dengan Presiden Ukraina Ursula von der Leyen Rady, yang pertama berbual di bulan berbualan 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 berbualan. Tetapi wir akbualan berbualan 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 perteca dari perempuan dari kita sudah bulan bukti dari ma Country World War. Nantinya dalam KTT tersebut mereka akan membahas dukungan keuangan dan militer ke Ukraina. Selain itu, kantor kepresidenan Ukraina juga mengatakan bahwa para pemimpin telah membicarakan tentang pasokan senjata dan program bantuan keuangan senilai 19 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun mendorong agar bantuan tahap pertama itu dapat dikirim pada bulan ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa jumlah tentara tewas akibat serangan Ukraina di kota Makhivka meningkat menjadi 89 orang pada Rabu 4 Januari 2023. Kementerian itu menyebut bahwa alasan utama serangan itu adalah penggunaan ponsel yang tidak sah oleh pasukan mereka. Hal inilah yang dinilai menjadi faktor yang memungkinkan musuh dapat melajak dan menentukan koordinat lokasi tentara untuk melakukan serangan rudal. Sebelumnya, serangan Ukraina itu terjadi setelah malam pergantian Tahun Baru 2023 pada Minggu 1 Januari 2023. Serangan itu mengenai sekolah yang diubah menjadi markas militer Rusia di Makhivka. Namun, serangan itu memicu kemarahan di kalangan nasionalis Rusia dan beberapa anggota parlemen Rusia yang mempertanyakan strategi militer di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!